Pendekar Latah Jilid 1. Menjelang musim semi di daerah Kanglam, hawa dan cuaca di sebelah utara sungai besar baru mulai berubah, maka banyaklah kaum pelancongan sama berdama wisata ke tempat sejuk nan permai sebelum musim semi usai. Demikianlah di Toa Bing Owi yang terletak di selatan kota Kilam, di bawah kaki bukit Jian Hudson, tidak sedikit kaum pelancongan sedang menghibur diri menghirup hawa segar menghabiskan waktu. Di antara sekian banyak orang yang mondar mandir terdapat seorang pemuda berusia likuran tahun sedang berlenggang sambil menggendong tangan, kepalanya celingukan kian kemari. Hari masih sepagi itu, maka setelah sarapan pagi, pemuda ini menyewa sebuah perahu berkayuh ke tengah danau menuju ke seberang sana. Bangunan kelenteng dari Buddha serta banyak tempat obyek turis di Jian Hudson memang tidak sedikit jumlahnya, segalanya tumbuh serba alamiah sehingga keindahan alam di sini jauh berlainan dengan tempat lain. Pemuda ini bernama Hing Chiao, rumah tinggalnya berada di Syoksyia, kira seratus li dari Tiongtoh, Pak Hia. Setelah Syoksyia terebut dan diduduki pasukan negeri Kim, ayahnya pernah menjabat kedudukan cukup tinggi di dalam pemerintahan. Bahwa ayah Hing Chiao terima memperbudak diri sebagai pemerintah kelas tinggi kerajaan Kim, bahwasannya hanya sebagai kedok saja untuk menutupi rahasia pribadinya sebagai double agent, sebagai patriot bangsa Han yang berjiwa luhur dan setia kepada negeri Song. Agaknya kedatangan Hing Chiao di Toa Bing Owu bukan untuk bertama Syah menghibur diri, karena dia sering menggosok kedua tangan dan celingukan kian kemari seperti sedang menunggu atau mencari sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Terbayang akan pengalaman hidupnya selama ini, sungguh hatinya dirundung kepedihan dan kerisauan yang tak terperikan, ibunya ajal secara penasaran dan tidak diketahui sebab musababnya, cuma dari tanda ibunya sendiri, yaitu putri pamannya yang bernama Chin Long Giok, berdasarkan bukti yang menurut keyakinannya tidak bisa disangkalnya lagi, maka dengan hati panas, ia luruk ke rumah pamannya dan tanpa sadar ia kesalahan tangan membunuh pamannya Chin Jong. Lantaran kesalahan paham satu sama lain yang serba berbelit ini, Hing Chiao menjadi musuh adik iparnya Chin Long Giok yang sebenarnya adalah calon istrinya pula. Di dalam usaha penyelidikan menemukan jejak si pembunuh ibunya, berulang kali Hing Chiao mengalami ujian dan gemblengan yang hampir saja mencabut jiwanya, namun memperoleh rejeki pula yang tak ternilai besarnya, untunglah beberapa kali itu dia mendapat pertolongan dari seorang perempuan yang serba misterius asal-usulnya, dan sekarang Hing Chiao pun sedang dalam perjalanan untuk menepati janji pertemuannya dengan perempuan penolong itu yang nakangan sudah sumpah setia sebagai kakak beradik dengan dia. Perempuan berkepandaian silat tinggi itu bernama Lian Cheng Po. Di saat pikiran kusut dan matu celingukan kian kemari itulah, tiba didengarnya suara riak air yang tergayuh, sebuah sampan berlaju pesat di samping sana. Sekilas tampak oleh Hing Chiao bayangan seorang gadis yang sudah hamat dikenalnya berada di dalam sampan itu, hatinya mencelos, waktu ia tegasi, sampan itu sudah pergi jauh dan tak kelihatan bayangan orang itu. Mau tidak mau Hing Chiao bertanya dalam hati, siapakah dia? Kenapa seperti sudah hamat ku kenal? Siapakah si dia tiba bayangan Lian Cheng Po terbayang pula di kelopak matanya, itulah persoalan yang paling dia perhatikan untuk pertemuan nanti, tiada tempo dia pikirkan siapakah sebenarnya bayangan orang yang sudah hamat dikenalnya tadi. Setelah tiba di seberang Hing Chiao bayar rongkos perahu terus mendarat, waktu masih pagi, kira setengah jam menjelang tengah hari, untuk menghabiskan waktu Hing Chiao putar kayun tanpa tujuan berkeliling dari satu ke tempat lain yang banyak dikunjungi pelancongan, akhirnya dia berhenti di depan sebuah gardu di mana banyak berjubel orang yang Sedang mendengar dongeng yang dibawakan oleh seorang gadis jelita berusia 17-an, mengisahkan Hang Tin Sem Hiap yang kenamaan di jaman dinasti Tong, begitu asik Hing Chiao mendengarkan petualangan Li Si Bin, akhirnya menjadi raja pendiri kerajaan Tong, Jan Bao Hek dan Ang Hood, pendekar perempuan pada zamannya dulu. Begitu asik Hing Chiao mendengarkan cerita yang dikisahkan oleh gadis pendongeng itu sehingga lupa waktu, kebetulan ia mendongak melihat cuaca, dilihatnya Seng Surya sudah bergantung di tengah angkasa, baru sekarang ia tersentak kaget akan waktu janji yang ditentukan tersipu. Ia rogoh keluar beberapa keping perak pecahan terus di tempat kebaki seorang iaki yang kebetulan sedang menarik uang tontonan. Dengan tergopoh Hing Chiao menuju ke tempat tujuan, tak lama kemudian, sebuah kelenteng sudah kelihatan tak jauh di depan sana, Hing Chiao perlambat langkahnya, hatinya gundah dan jantung berdebur turun naik, semakin dekat ke tempat tujuan, hatinya semakin tidak tenteram, pikirnya, Lian Cici percaya kepadaku, maka dia undang aku untuk bertemu di sini, sebaliknya rahasia ini kubocorkan kepada musuh bebu yutannya, Hing Lai Moli memang orang dari kalangan pendekar menunjang kaum lemah, namun sikapnya terlalu sirik terhadap Lian Cici, bukankah nanti di antara mereka nanti timbul perselisihan pula? A.I., bagaimana kalau sampai mereka berkelai? Bagaimana pula bila Hing Lai Moli melukai Lian Cici dan membuktikan bahwa dia memang musuh kita? Apakah selanjutnya hatiku bisa tenteram? Semakin dipikir hatinya semakin gundah risau dan takut, pikirannya kalut. Akhirnya ia melangkah juga memasuki kelenteng itu. Di dalam kelenteng beberapa tosu kecil sedang sibuk membakar kertas menunaikan tugas rutinnya, melihat kedatangan tamu, lekas salah satu maju menyambut, Hing Chiao keluarkan pecahan uangnya pula sebagai sumbangan beli minyak, katanya, aku sedang melancong di danau, ingin melihat pula kelenteng ini sembari istirahat banyakkah jemaah yang bersembah yang hari ini? Tidak banyak, sahut tosu kecil, paling hanya lima orang saja. Adakah di antaranya gadis remaja? Si tosu heran dan melirik kepada Hing Chiao, merah muka Hing Chiao, lekas yang menambahkan, dia adalah Piao Ciku, dia pun sedang melancong, sebelumnya janji untuk bertemu denganku di sini. Kata si tosu sambil menuding ke satu arah, memang tadi ada seorang nona muda menuju ke cuisian si entah apakah dia Piao Cimu, kembang sedang mekar di sana, banyak pelancongan yang senang melihat kembang. Setelah mengucapkan terima kasih Hing Chiao langsung melangkah ke tempat yang ditunjuk, sudah jelas bahwa Lian Cheng Poh sudah datang, maka jantungnya berdebar semakin keras, langkahnya semakin cepat sebentar saja ia sudah memasuki sebuah taman kembang. Tanaman kembang yang berada di sini merupakan bunga pilihan yang jarang ada di luaran, namun tidak kelihatan bayangan orang di sini. Hing Chiao menenangkan hati, pikirnya, Hong Leng Moli dan San San berjanji hendak bantu aku menyelesaikan pertikaian salah paham dan membeber kedok rahasia Lian Cheng Poh yang sebenarnya, entah mereka sudah datang belum? Di pojok taman kembang sana ada sebuah bangunan kuil kuno, sebuah papan besar yang tergantung di atas pintu bertulisan Kocui Sian Si, dengan hati Woz Hing Chiao melangkah masuk sedalam Cui Sian Si, matanya segera menjelajah keadaan sekelilingnya, bayangan Lian Cheng Poh. Tidak terlihat, hatinya jadi ragu, baru saja dia hendak putar badan mencari ke tempat lain, tiba dilihatnya ujung pakaian panjang yang menjuntai di belakang tabir kain penutup patung pemujaan, serta didengarnya pula suara gelang gemerincing, setengah badan dari perawakan seorang gadis pun sudah menonjol keluar, bisa dibayangkan lantaran badannya bergetar keras, gelang yang dipakainya sampai gemerincing. Lekas Hing Chiao berteciak, Lian Cici, aku di sini belum lenyap suaranya terdengar jeritan seorang gadis yang memburu keluar, begitu melihat orang yang keluar ini, seketika Hing Chiao menjubek di tempatnya seperti patung, sesaat kemudian baru kuasa mengeluarkan suara, kau. Dengan napas memburu gadis itu pun berseru dengan suara gemetar, kiranya memang kau. Gadis ini bukan lain adalah Piao Moai Hing Chiao atau calon istrinya yaitu Cialong Gio. Di tengah jalan tadi Hing Chiao melihat bayangan punggungnya, sejak tadi ia sudah bertanya dan curigai siapa tahu kejadian justru amat kebetulan, sekarang kenyataan pula yang berada di hadapannya adalah gadis yang pernah dia cintai, namun amat dibencinya pula, ini bukan mimpi. Di pihak lain, hati Chin Longer Yok seperti diiris dan tertusuk semilu setelah jeritannya tadi, pikiran kedua pihak sama kalut dan hambar, tak tahu apa yang harus dilakukan, bagi Hing Chiao, Chin Longer Yok adalah pembunuh ibunya, bagi Chin Longer Yok Hing Chiao adalah pembunuh ayahnya, kini diketahui pula orang tidak kenal budi dan tidak setia, sakit hati lama ditambah dendam baru. Sesaat ia bingung, apa yang harus dia lakukan? Karena pertemuan ini memang amat di luar dugaan keduanya sama berpandangan sekian lama tanpa bergerak. Teringat oleh Hing Chiao tentang tugas rahasia dirinya yang hanya diketahui oleh Piao Moai-nya bocor sehingga ia disergap. Oleh sekawanan busu negeri Kim, setiba di rumah didapatinya pula, ibundanya sudah meninggal dengan badan kaku dan mengulum senyui ebar, dari tanda kematiannya ini jelas ibunya tertutup siao yeau hiat di bagian pinggangnya, dan tutukan kejam ini hanya dipelajari oleh keluarga Piao Moai-nya saja, kepandayan ibunya cukup tinggi meski kedua kakinya tanpa daksa setelah Chow Hwe Jipmo dalam melatih luwakangnya, yakin hanya Seng Piao Moai saja yang bisa mendekati badannya dan menutupnya secara mendadak. Kalau tidak masakah ibunya yang berkepandayan sedemikian tinggi begitu gampang kena dibokong? Terbayang pula olehnya Kero bagaimana dia meluruk ke rumah Piao Moai-nya serta melabraknya dengan sengit, untunglah sebelum ia bertindak lebih jauh, tiba sebuah suara serak membentak. Berhenti ternyata ayah Chin Longer Hyok yaitu Chin Jong keluar dan kebetulan melihat Hing Chiao menggampar putrinya, keruan bukan kepala gusarnya. Tanyanya mendelik, Chow Tid, kenapa kau pukul Piao Moai-mu, masih ada aku dalam pandanganmu? Kalau dalam keadaan biasa, mungkin Hing Chiao sudah ketakutan karena bentakan ini namun dendam sakit hati sudah menghayati sanu berinya, segera ia memapak maju serta balas melotot, sahutnya dengan suara serak, aku kenal kau, Chin Jong, aku kenal kau. Mendengar Hing Chiao langsung memanggil namanya, semakin berkobar amarah Chin Jong, bentaknya, binatang, kau kenal apa? Aku kenal kau manusia tamat yang tak tahu budi kebaikan, bangsa tua yang menjual diri demi kepentingan anjing Kim, terkutup kau. Binatang, tutup mulutmu dan perat Chin Jong sambil layangkan tapak tangannya, dengan keras muka Hing Chiao tergampar seningga tusukan pedangnya menceng. Kedua orang sama dirasuk kemarahan dan dendam kesumat maka gerak-gerik mereka tak kenal kasihan pula, sudah tentu kepandaian Hing Chiao jauh bukan ungkulan, apalagi ilmu pedangnya dia pelajari dari pamannya ini pula, sudah tentu takkan mampu melawannya. Sekonyong Chin Jong membentak, lepas pedang cepat sekali tangannya sudah berhasil menyanggah sikut Hing Chiao, jari tangan kiri pun sudah mengkait gelang kecil di ujung gagang pedang Hing Chiao. Menurut biasanya, betapa tinggi lewekang Chin Jong, apalagi dia sudah berhasil mengkait gagang pedang, sikut Hing Chiao tersanggah pula sehingga tenaga sudah tidak mampu dikerahkan untuk merebut pedangnya, segampang membelikan tangan Chin Jong. Tapi pada detik yang menentukan itulah, sekonyong Hantiao hiat di dengkul Chin Jong mendadak terasa linu kemeng, seketika sekujur badan lemas lunglai, karuan kaki tak kuat menyanggah badan dan tersungkur maju ke depan. Padahal ujung pedang Hing Chiao memang tertuju ke depan, karena kehilangan keseimbangan badannya, berat badan Chin Jong jadi doyong ke depan dan kebetulan memapak ke ujung pedang Hing Chiao yang tersurung ke depan, maka terdengar Chin Jong menjerit memilukan seraya berteriak. Kau, kau sungguh kejam di tengah kejut dan herannya, tampak oleh Hing Chiao tau pamannya sudah mandi darah tertembus oleh pedangnya, keruan seketika ia pun menjubelek tak bergerak. Waktu ia cabut pedangnya dilihatnya Chin Long Geryok sudah menubruk dan memeluk badan ayahnya sambil tangis gerung dan sesambatan, namun ayahnya sudah ajal. Mimik tangis Chin Long Geryok waktu itu tak jauh berbeda dengan mimik mukanya sekarang ini, Hing Chiao bertanya, apakah bertemu secara kebetulan? Atau sebelumnya dia sudah tahu bahwa aku memang hendak kemari? Kenapa Lian Cici tidak datang? Sementara Chin Long Geryok membatin, ternyata memang dia, di tempat ini dia janji bertemu dengan seorang perempuan setelah membunuh ayah, begitu berpisah dengan aku lantas lupa sama sekali, orang yang tidak setia dan tak berbudi ini, masa aku tetap anggap dia sebagai Piao Koku? Sejak peristiwa yang mengenaskan tempoh hari, perasaan kedua orang sama gejolak dan dirundung kepedihan di samping pandang orang sebagai musuh, namun hubungan cinta masa lalu tak mudah terlupakan begitu saja, karena perasaan serba kontras ini, maka kedua pihak sedapat mungkin menekan luka hatinya yang sudah terbenam, berusaha menghindari pertemuan untuk mengaburkan bayangan pujaan hati yang melekat dalam sanubarinya selama ini. Hing Chiao cukup terlatih sikapnya rada tenang, sebaliknya Chin Longer Yeok tak kuasa mengendalikan rasa derita yang dialaminya selama ini, pikirannya sudah dihayati balas dendam yang membara, akhirnya dia nekat dan berteriak, Hing Chiao, biar hari ini aku adu jiwa dengan kau. Tering sebatang toh Kut Ting Tau melesat keluar, jarak kedua orang sedemikian dekat, Hing Chiao dalam keadaan bingung lagi, terang dadanya takkan luput dari samberan senjata rahasia ini, maka terdengar tering sekali pula, angin menyambar lewat. Toh Kut Ting tadi melesat miring dari depan dada Hing Chiao, tanpa menyentuh badannya. Ternyata di saat menyambitkan senjata rahasianya ini, betapapun hati Chin Longer Yeok tidak tegas sehingga timpukannya menceng. Hing Chiao tak tahan lagi, teriaknya, Long Yeok, bisakah kami bicara sekali lagi? Chin Longer Yeok menghela nafas panjang, ujarnya, baik, biarku sempurnakan keinginan hatimu. Tapak tangan Chin Longer Yeok masih menggenggam sebatang toh Kut Ting, sembari bicara tapak tangannya sudah ia tepukan ke dada sendiri, ujung toh Kut Ting tepat mengarah Yan Ki Hiat di dadanya. Di saat jiwa terancam bahaya inilah tiba terdengar tering toh Kut Ting di tapak tangan Chin Longer Yeok terlepas. Lepaskan, lepaskan teriak Chin Longer Yeok mironta, aku mati bukankah memenuhi keinginanmu? Kenapa kau halangi aku mati tapi mana Hing Chiao mau melepasnya lagi? Di dalam pelukan kedua tangan Hing Chiao yang kokoh kuat, betapa kusut dan derita hatinya, namun terasa amat nyaman pula sehingga kaki tangan terasa lemas, badannya lungelai rebah dalam pelukan Hing Chiao. Sekonyong didengarnya seorang berkata, Nona Chin, tak perlu kau menempuh jalan pendek, menurut aku, kau kena ditipu orang saja, ku mandang suaranya, bayangan orang pun berkelebat melompat turun dari atap rumah, tahu di samping mereka tambah dua orang, mereka adalah Hong Lei Moli dan San San. Ternyata sejak tadi Hong Lei Moli berdua sudah tiba dan sembunyi di atas genteng, jiwa Chin Longer Yeok pun berhasil tertolong oleh Hong Lei Moli yang menimpuk jatuh toh ketingnya tadi dengan seutas ujung kebutannya. Tapi Chin Longer Yeok tidak tahu, ia kira Hing Chiao yang melakukan. Hing Chiao sudah tahu Hong Iaye Moki berjanji hendak datang, maka ia tidak perlu heran, cuma mukanya jengah karena dia peluk Chin Longer Yeok sedemikian kencang, sebaliknya Chin Longer Yeok amat kaget dan heran, pikirnya. Siapakah perempuan ini dari mana dia tahu aku si Chin? Kenapa dikatakan aku tertipu, apa sih maksudnya mendadak? Ia sadar dirinya dalam pelukan Hing Chiao, lekas ia merontah, kebetulan Hing Chiao lepas tangan sehingga badannya terhuyung, kehilangan keimbangan badan, lekas Hong Iaye Moli maju memapahnya. Dalam pada itu San San sudah jemput toh keting itu, diangsurkan ke hadapan Hong Iaye Moli katanya. Coba lihat, inilah toh keting yang dilumuri racun berbisa yang amat jahat dan menyumbat tenggorokan begitu kena darah. Aku tahu, Hong Iaye Moli hanya mengerling sebentar si Luman Rase yang kejam. Si Luman Rase itu tidak datang, dia ini sebagai wakilnya jengek San San Dingin, ia anggap Chin Long Iaye Moli sebagai komplotan si Luman Rase itu. Dalam hal ini pasti ada latar belakangnya, kau tak usah gelisah, hari ini persoalan harus dapat kami bikin jelas. Ujar Hong Iaye Moli lalu ia ambil toh keting itu dan diacungkan di depan matu Chin Long Iaye Moli, tanyanya dengan suara halus lembut. Siapa kau? Kenapa kau gunakan senjata rahasia sejahat ini untuk mencelakai jiwa Hing Chiao? Chin Long Iaye Moli tertawa dingin, jengeknya, begini besar perhatianmu kepadanya, tentu hubunganmu amat intim sama dia. Hektometer, hektometer, kenapa tidak kau tanya dia? Tanyalah, kenapa aku harus membunuhnya? Tanyakan, aku yang keji atau dia yang kejam? Hong Iaye Moli tiba tertawa, ujarnya, San San, masakah kau tidak melihat sambitan toh ketingnya tadi sengaja dia bikin menceng? Agaknya, semula dia memang hendak membunuh Hing Chiao, tapi akhirnya tak kuasa mengeraskan hati. Dia berusaha bunuh diri itulah maksud yang sebenarnya. Timbul curiga San San, tanyanya, Hing Chiao, kau sudah kenal dia, pernah apa dia dengan kau? Dulu aku tahu siapa dia, sekarang aku tidak tahu lagi, jangan kau tanya lagi, hatiku amat sedih. Berkata Hong Iaye Moli dengan lembut, Nona, maukah kau dengar beberapa patah kataku? Aku terjatuh di tangan kalian, mau bunuh atau mau sembelih, silakan lakukan, kalau kau hendak nih ngompes keteranganku jangan harap, jengek Chinlong Iayeok dingin. Hong Iaye Moli tersenyum, katanya, sebetulnya aku sudah tahu siapa kau, kau adalah putri Kim Kong Jiwoo Chinjong. Chinlong Iayeok membatin, kau kenal baik dengan Hing Chiao, kenapa heran tahu namaku, tiba terdengar San San menjerit, serunya, apa, jadi dia ini putri Chinjong? Berkata pula Hong Iaye Moli, aku masih tahu, sebelum ayahmu terbunuh oleh musuh, beliau pernah menerima sepucuk surat, surat kiriman Li Chechu dari Tong Pek San, Li Chechu adalah salah satu pemimpin laskar rakyat yang melawan pemerintah Kim. Bukan kepala kaget Chinlong Iayeok mendengar penjelasan ini, pikirnya, rahasia ini Hing Chiao sendiri belum tahu menahu, dari mana dia bisa tahu. Berkata pula Hong Iaye Moli, tahukah kau siapa yang suruh Li Chechu kirim surat kepada ayahmu? Sebetulnya Chinlong Iayeok sudah bertekad tidak mau menjawab segala pertanyaannya, kini tak tahan ia balas bertanya malah, memangnya kau? Hong Iaye Moli manggut ujarnya, benar, ayahmu adalah sahabat baik guruku, aku tahu betul karakter ayahmu, Li Chechu mencari seorang pembantu, aku teringat kepada ayahmu, Li Chechu bilang dia pun kenal cukup baik dengan ayahmu cuma tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Kebetulan anak buahku sudah berhasil mencari tahu alamat tinggal ayahmu, maka ku beri anjuan kepada Li Chechu menulis suratnya itu. Kalau kau tidak percaya, aku bisa bacakan apa yang tertulis dalam surat itu. Lalu ia membaca di luar kepala apa yang tertulis di dalam surat itu, kecuali beberapa huruf yang berlainan, maksudnya terang benar dan sama, keruan Chinlong Iayeok melongo dibuatnya. Berkata Hong Iaye Moli lebih lanjut, tidak lama setelah pengantar surat itu pergi, datang pula dua perwira kerajaan Kim ke rumahmu, benar tidak? Ya, ada kejadian itu, kau pun tahu. Di tengah jalan pengantar surat Hi bertemu dengan kedua perwira itu, dia amat khawatir, lalu putar balik, tidak lama kedua perwira itu berada di rumahmu, setelah meninggalkan kado terus minta diri, barulah si pengantar surat pergi dengan lega hati, apa pula yang terjadi dengan kedua perwira itu? Kedua perwira itu adalah anggota pasukan bayangkari pelindung Raja Kim, mereka mengundang ayah keluar menjabat pangkat, entah bagaimana mereka bisa tahu bahwa ayah adalah Kim Hang Jiu yang kenamaan di dunia persilatan dulu, minta supaya ayah sudi menjadi pelatih dari barisan. Kim Wee Kun, khawatir bila ditolak seketika bisa menimbulkan huru-hara, maka ayah pura menerima dan minta peluang untuk pikir dulu, kado diterimanya pula. Hari kedua ayah lantas suruh Suko bawa semua kado itu dibagikan kepada penduduk kampung. Malam itu pernahkah kau keluar meninggalkan rumah? Tanya Hang Lei Moli. Malam itu aku berunding dengan ayah akan tindakan kami selanjutnya, semalam suntuk tidak sempat tidur. Jadi selangkahpun kau tidak meninggalkan rumah malam itu ayah berkeputusan besok pagi kami akan berangkat ke tempat yang jauh, maka segala persiapan segera. Kami lakukan, mana senggang meninggalkan rumah, eh, siapa kau? Kenapa kau tanyakan ini semua? Siapa aku? Sebentar kau akan tahu. Ku tanyakan hal ini, karena pada malam itu juga di kota Shokchiu terjadi suatu peristiwa besar, apa kau tahu? Peristiwa besar apa? Sedikitpun aku tidak tahu. Sahut Chin Longer Yook hambar. Memang Chin Longer Yook tidak tahu peristiwa besar apa yang dimaksud oleh Hang Lei Moli, sebaliknya Hang Chiao maklum, yang dimaksud adalah kejadian yang menimpa keluarganya ibu dan semua pembantu rumah tangganya, tiga orang dibunuh secara menggelapongan dan Xiao Hiang, pembantu ibunya terkena toh kuting, ibunya tertutup Xiao Ye Au Hiat sehingga napas putus jiwa melayang, di susul pasukan negeri KM meluruk ke rumahnya hendak menangkap dirinya, beruntung dia mendapat bantuan Lian Cheng Koh, barulah jiwanya selamat dari mara bahaya. Toh kuting adalah senjata rahasia tunggal dari keluarga Chin, tutukan telak yang mengarah Xiao Ye Au Hiat merupakan ilmu tutuk tunggal dari keluarga Chin pula, malah menurut cerita Lian Cheng Koh, Waktu dia tiba di rumahnya, ada melihat bayangan seorang gadis menyelingap keluar lari dari rumahnya, dari gambaran yang dilukiskan oleh Lian Cheng Koh, terang sekali mirip benar dengan CM Long Giok. Oleh karena itu Hing Chiao berkukuh pendapat bahwa pembunuh ibu dan kedua pembantu rumah tangganya terang adalah Seng Piao Mo Ai. Namun setelah mendengarkan jawaban Chin Long Giok pada pertanyaan Hong Lei Mo Li, pendapat kukuh dan bukti yang dilihatnya itu seketika goyah dan terpecahkan semuanya. Segala pertanyaan dan lika-liku kejadian yang serba rumit ini sekarang mendadak terbongkar semua, tanpa terasa bergejolak jantungnya, pikirnya. Tak heran Piao Mo Ai hari itu engkar janji, ternyata semalam sebelumnya rumahnya sudah terjadi berbagai peristiwa, mereka pun hendak meninggalkan rumah pergi ke tempat yang jauh, semalam suntuk tidak meninggalkan rumah, jadi pembunuh ibuku tentulah bukan dia. Setelah gejala satu dicocokkan dengan yang lainnya, persoalan menjadi semakin terang, dan mau tidak mau Hing Chiao mulai sadar akan keteledorannya, seketika hatinya hambar, tiba ia teringat, kalau demikian Paman tidak mau diperbudak oleh kerajaan Kim, malah dia seorang patriot bangsa yang perwira. Ah, memang aku salah membunuhnya? Terdengar Hang Lei Moli bertanya pula, Nona Chin, masih ada sebuah hal yang belum ku mengerti, siapakah sebetulnya pembunuh ayahmu? Chin Longer Hyuk sesenggulkan, tiba ia tuding Hing Chiao, dia itulah hampir dalam waktu yang sama, Hing Chiao mendadak tersentak sadar, serunya keras, aku inilah, tiba ia mencabut pedang, teriaknya, kau mo'ai, memang aku yang salah, aku berdosa terhadap Paman, bersalah terhadapmu lagi, pedang terangkat terus hendak gorok leher sendiri. Teng sekali gunakan kebutannya, Hang Lei Moli pukul jatuh pedang Hing Chiao, katanya, kalian sama salah duga, pembunuh ayahmu terang bukan Hing Chiao. Dengan tertegun Chin Longer Hyuk pandang Hang Lei Moli, batinnya, aku sendiri menyaksikan dengan matu kepalaku, kenapa dikata bukan dia, tapi dalam hati memang dia mengharap bukan Hing Chiao, maka tidak segera ia mendebat, ia harap Hang Lei Moli bisa memberikan penjelasan. Adalah Hing Chiao sudah ribut seperti kemasukan setan, teriaknya, bunuh orang menebus jiwa, akulah pembunuhnya, akulah pembunuhnya, aku salah bunuh orang, biar ku tebus dengan darahku baru bisa mencuci dosaku. Penangkan dulu hatimu, masih ada sebuah pertanyaanku kata Hang Lei Moli. Lekas san san pegang kencang tangan Hing Chiao, bujutnya lirih, dengarlah petunjuk dan penjelasan Liu Cici saja. Bagaimana kepandaian silatmu dibanding dengan pamanmu? Terpaut jauh sekali. Lalu kira bagaimana kau bisa membunuhnya? Tempo hari kau pernah cerita kepadaku bahwa kau pernah membunuh Chin Jong, waktu itu sudah timbul curigaku, cuma waktu itu kau tidak jelaskan bahwa Chin Jong adalah pamanmu, tidak kau jelaskan pula seluk-beluk sebanyak ini, sekarang bukan saja aku sudah yakin bukan kau pembunuhnya, malah bukan mustahil aku bisa wakilkan kalian mencari si pembunuh tulen itu. Coba kau tuturkan sejelasnya pertarunganmu waktu itu. Hing Chiao masih ragu, katanya, HMU silatku jelas bukan tandingan paman, tapi kenyataan dia terhunjam mati di ujung pedangku, karena waktu itu beliau hendak merebut pedangku dan kebetulan ketumbuk pada ujung pedangku. Jurus apa yang dia lancarkan waktu itu aku lupa dan tak ingat lagi. Aku masih ingat, Selacin Long Giyok. Ayah waktu itu melancarkan sejurus Hut Hun Ji Yu, jarinya sudah berhasil menggaet gagang pedangnya. Berkata Hang Lei Moli kepada Hing Chiao, lalu jurus apa yang kau gunakan waktu itu, tentunya kau masih ingat bukan? Waktu itu aku menggunakan jurus Cikong Gowi. Sesaat lamanya Hang Lei Moli tenggelam dalam pikirannya, katanya kemudian, disitulah letak titik kelemahannya. Hang Lei Moli jembut pedang Hing Chiao diserahkan kepada San San, katanya, mainkan sejurus Cikong Gowi, lalu ia bertanya kepada Hing Chiao, Cikong Gowi adalah ilmu pedang pertahan untuk melindungi badan, tidak bisa untuk melukai musuh, betul tidak? Ya, waktu itu aku sudah terkepung oleh bayangan tapak tangan paman, hanya mampu memeladiri, tak mampu balas menyerang. Bagus, coba kau lihat, seru Hang Lei Moli, tapak tangannya menepuk ke depan, lekas San San melintangkan pedang mematahkan serangan ini, tapi tangan kanan Hang Lei Moli tahu sudah menyanggah di bawah sikutnya, sementara jari kelingking tangan kiri pun sudah menggaet gelalang pedang. Sampai di sini Hang Lei Moli berhenti pertahankan gaya masing, tanyanya berpaling kepada Chin Long Giyok, jurus Hut Hun Jiu yang kupakai ini benar atau tidak? Chin Long Giyok amat kagum, katanya, sedikit pun tidak salah, itulah ajaran Toa Kim Najir warisan keluarga kami, namun kau bisa main lebih bagus dari ayah. Berkata Hang Lei Moli, tujuan penggunaan Hut Hun Jiu ini adalah merebut pedang lawan, sekarang aku sudah berhasil menggantol gelang pedangnya, mengikuti gerakan ini, seharusnya aku menarik mundur ke belakang, berat badan terletak di atas tubuh, demikian juga bagian pinggang terdoyong ke belakang, benar tidak? kau memang seorang ahli silat, inti sari dari Kim Najir, ini, kau lebih jelas dari aku, Puji Chin Long Giyok. Tapi ayahmu waktu itu tidak seperti ini, menurut penjelasan Hing Chiao, badannya malah menumbuk ke ujung pedang Hing Chiao, kalau demikian berarti badannya tersungkur maju ke depan dan bukan terjengkang ke belakang. Benar seru Hing Chiao tak sadar, waktu TTU memang begitulah terjadinya. Apakah kejadian itu tidak aneh? Gerakan Hut Hun Chiao adalah mendungak ke belakang, kenapa dia terdorong maju ke depan malah? Chin Long Giyok terlongong, mulutnya menggumam, ya, memang aneh kenapa bisa begitu? Menurut dugaanku, ujar Hang Le Moli lebih lanjut, pasti karena ada seorang tokoh kosan sembunyi tak jauh dari tempat pertempuran, dialah yang membuat gara secara menggelap. Tanpa janji Hing Chiao dan Chin Long Giyok berseru tanya bersama, gara bagaimana membuat gara. Nona Chin, ujar Hang Le Moli menghela nafas, kelak bila kau memeriksa jenazah ayahmu, coba kau. Perhatikan, aku berani pastikan, pada Hoan Tiaw Hiat. Di dengkul ayahmu tentu dapat kau ketemukan sebatang BW Hoa Chiam. Karena Hoan Tiaw Hiat tersambit BW Hoa Chiam sehingga dengkulnya linu lemas, tanpa kuasa badannya lantas tersungkur ke depan. Chin Long Giyok terlongong seperti patung, sesaat kemudian baru menjerit tangis dengan pilu, Tiaw Ke, akulah yang menyalahkan kau, kau tidak membunuh ayahku. Giyok Moai, aku pun tidak pantas salahkan kau, kau tidak membunuh ibuku. Keduanya sama berlinang air matu dan pandangan pun berkaca, tanpa terasa keduanya saling ulur tangan dan genggam-menggegam dengan kencang. Tiba Chin Long Giyok kipatkan tangan Hing Tiaw terus berlutut dan menyembah kepada Hang Le Moli, lekas Hang Le Moli kebaskan lengan bajunya, terasa segulung tenaga menahan pundaknya sehingga Chin Long Giyok berangkat naik tidak jadi berlutut. Kata Hang Le Moli, kau ada omongan apa silakan katakan saja, mana boleh aku menerima penghormatan sebesar ini. Dari panggilan Hing Tiaw tadi Chin Long Giyok sudah tahu si Hang Le Moli, segera katanya, Liu Li Hiap, kau berhasil memeriksa keadaan sebenarnya, tentulah sudah tahu siapakah pembunuh ayahku, mohonka suka memberi petunjuk, biar ku tahu nama musuh, aku dan ayah di alam bakat tentu amat berterima kasih kepadamu. Ayahmu adalah angkatan tuaku, musuh besarmu adalah musuhku pula, nona Chin, biar ku tanya dulu beberapa hal kepadamu, coba biar cocokan apa rekaanku benar. Melihat orang begitu yakin dan punya pegangan, maka Chin Long Giyok menggut dan pasang kuping dengan perhatian. berkata Hang Le Moli, setelah mengalami peristiwa itu, kau langsung menuju ke Tian Ling Chi, benar tidak? Benar, pengurus tua dari Tian Ling Chi adalah sahabat kental ayahku. Dalam surat Li Ce Chu ada berpesan supaya ayah menunggu di Tian Ling Chi dan akan dijemput anak buahnya di sana, tapi aku sendiri sih belum pernah ke Tian Ling Chi. Itulah karena di tengah jalan kau bertemu dengan seorang perempuan, dia pura jadi begal hendak merampas barangmu, paksa kau menggunakan toh kuting, lalu memberitahu kepadamu bahwa para hosyo di Tian Ling Chi sudah terbunuh orang, suruh kau lekas pergi ke lain tempat saja, bukan? Sedikit pun tidak salah, dari mana kau bisa tahu tanya Chin Long Giyok heran, waktu itu aku percaya akan obrolannya, karena ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari aku, mau bunuh aku segampang dia membalikan tangan, buat apa dianggap pusi aku, liu lihiap, apakah obrolannya itu bohong belaka? Obrolannya sedikti pun tidak salah, tahukah kau siapa dia? Dia adalah seorang pembantuku. Waktu itu dia agaknya tergisa, tidak sempat memberi keterangan kepada aku, kenapa dia bujuk aku supaya lekas pergi? Kenapa pula menyamar begal hendak merampok aku? Liu Chi Chi, dapatkah kau membongkar semua kecurigaanku ini? Itulah karena ada orang menyaruh dirimu membakar habis Tian Ling Chi menjadi puing yang rata dengan bumi, para hosyo penghuninya dibunuh semua, setelah pelayanku itu paksa kau menggunakan toh keting baru tahu bahwa kau bukan pembunuh sebenarnya. Kejadian ini King Chiao sudah pernah dengar dari perdebatan Hong Lei Moli melawan Lian Cheng Poh dan menyuruh pelayannya itu menjadi saksi. Masih segar dalam ingatan King Chiao, malam itu tanggal 15, rembulan sedang bundar memancarkan cahayanya yang sejuk dan terang-benderang menerangi alam sejagat. Waktu itu dirinya masih bergaul intim dengan Lian Cheng Poh yang belakangan baru dia ketahui adalah kepala dari gabungan berbagai golongan perampok, karena beberapa anak buahnya dihina dan dilukai oleh Hong Lei Moli terpaksa. Mereka berombongan meluruk ke Tian Ling Chi sesuai tantangan Hong Lei Moli. Karena bulan purnama keadaan sekitar Tian Ling Chi yang sudah jadi puing itu terang-benderang. Tepat pada tengah malam, tiba terdengar suitan panjang melengking mengalun tinggi menembus angkasa, semula kedengaran masih jauh, sekejap saja sudah berada di dalam hutan. Tampak sebarisan gadis remaja, empat orang terdepan masing memegang kebutan bergagang batu kualam, empat orang di belakang membawa sebuah lampion merah, delapan orang terbagi dua baris mengiringi seorang gadis cantik laksana bida dari iang turun dari kahyangan, pelan mereka beranjak keluar dari hutan. Lian Cheng Poh sebenarnya terhitung gadis cantik kerupawan yang menggiurkan, tapi dibanding dengan gadis yang baru, datang ini, terang sekali jauh perbedaannya, laksana bintang dengan rembulan, Hing Chiao tahu bahwa gadis ini tentulah Hong Lei Moli yang telengas dan gapah tangan itu, tapi menghadapi keagungan dan kecantikannya yang rupawan, diam hatinya pun terpesona, diam ia memuji dalam hati, gadis cantik laksana bida dari. Gadis itu tertawa cekikian merusapannya, Giyok bin Iye A.U.H.U., terhitung besarnya limu, datang tepat sebelum waktunya. Kawanan anjing rombongan rase anak buahmu sudah datang seluruhnya belum? Kalau anak buah Lian Cheng Poh tidak berani bercuit, sebaliknya Hing Chiao merasa uringan, batinnya, Lian Ciciku seperti kau pula sebagai pentolan perampok, namun perampok yang berjiwa luhur dan berbudi kepada sesamanya. Kau berani memakinya sebagai Giyok bin Iye A.U.H.U., siluman rase bermuka kemala, Sontoloyo benar. Tiba didengarnya seseorang mementak keras, keparat, kau perempuan siluman ini berani maki orang, rasakan. Cambuku seorang laki kekar berpakaian kuning, tahu menerjang keluar sembari ayun seutas cambuk panjang satu tombak lebih, cambuknya melingkar-lingkar di tengah udara mengeluarkan deru angin keras menyambar ke arah Hang Le Mo li li ujing Ye A.U. Kembali teriak Lian Cengpoh dengan mengerut kening. Tapi belum lagi mulutnya tertutup seorang dayang dalam barisan li ujing Ye A.U. Sudah menghardik perampok anjing, cari mampus kau dasar laki itu memang orang berangasan, ia menerjang dengan bernafsu lagi, mana kuasa menghentikan aksi Ye A, seriat cambuknya dengan telak melecut di atas badan dayang Hang Le Mo li itu. Tiba terdengar suara gedel bukan, seseorang tersengkelit jungkir balik, waktu semua orang melihat tegas, kiranya laki itu sudah terjungkal roboh, cambuknya terbang ke tengah udara. Keruan tersirap darah Hing Chiao, ia tahu dalam ilmu silat ada semacam ilmu yang dinamakan Kenny H.K.P.W. Etiat, dulu ayahnya pernah ajarkan ilmu ini, lantaran Lwe Kang sendiri belum memadai, sehingga belum mampu ia menggunakan ilmu ini. Dayang ini menggunakan Kenny H.K.P.W. Etiat dari Lwe Kang tingkat tinggi, dayangnya saja sudah sedemikian lihai, dapatlah dibayangkan betapa tinggi kepandayan majikannya. Saking kagetnya, Diam Hing Chiao merasa khawatir bagi keselamatan Lian Cheng Poh. Giyok bin Ye A.U.H.U., kau ingin segera turun tangan Hang Lai Moli menantang dengan tertawa dingin. Lian Cheng Poh tampil ke depan, katanya, agaknya kau Moli, perempuan iblis, ini juga bisa bicara aturan. Marilah main mulut atau main kepelan aku iringi kehendaknya. Cuma ingin aku tanya, kau bercokol di Soatang, aku berada di Gipak. Masing seumpama air sungai tidak menyalahi air sumur, kenapa kau meluruk ke daerah kekuasaanku, menghajar anak buahku lagi? Kemana aku suka pergi memangnya kau kuasa kendalikan aku? Kau berkuasa di Gipak? Siapa yang memberikan hak kau berkuasa di sana? Kebetulan aku lewat di sini, apakah kau tidak terima bila aku merampas wang gincumu? Hang Lai Moli, biar aku belajar kenal 36 jalan Tian Lohun Timu itu, ayolah mulai. Kenapa kesusu? Masih ada pertanyaan yang kuajukan kepada kau. Yang kuat hidup yang lemah mampus, buat apa cerwet lagi? Oh, agaknya hatimu sudah mulai gugup, takut aku membunuhmu, ya, jangan tergisa, aku sendiri belum berkeputusan kira bagaimana menghukum kau, oleh karena itu perlu aku tanya dulu kepadamu para hosyo dari Tian Ling si apakah kau yang membunuh. Kalau benar kenapa jika bukan mau apa? Sute Su Hong Siang Jin minta aku menuntutkan balas, aku sudah berjanji kepadanya, kalau benar kau membunuhnya, akan ku belek perutmu dan ku korek jantungmu untuk sesaji sembahyangan para arwah HWSO Tian Ling si. Kalau memang bukan kau jiwamu boleh kuampuni, cukup asal bikin cacat tulang bundamu saja, sembari bicara kedua matanya menatap Lian Cheng Poh, seolah dari rona muka dan tengah kedua alisnya ia hendak mencari jawabannya. Lian Cheng Poh menengadah sambil terleroh, ujarnya, orang lain takut kepadamu, sedikitpun aku tidak jari kepada kau. Memang bukan aku yang membunuh para HWSO Tian Ling si, tapi kau sudah main gertak segala, biar anggap saja aku yang membunuhnya, kau punya kera keji apa saja silakan. Tampilkan kepada aku, jangan kata membelah perut mengorek jantung, seumpama tulang jadi abu beterbangan pun aku tidak gentar. Kau tidak perlu pura ngelabui diri sendiri, suara tawamu sudah gemetar. Baik, biar ku tunjuk seorang saksi lain kepadamu, supaya orang tidak sangka aku memfitnahmu. Dari tumpukan puing di sana tiba merangkak keluar seorang tauto, imam berambut, berusia 6-17an, dengan langkah terpincang datang mendekat. Siau suhu, tanya Hang Le Moli setelah orang datang dekat, lihatlah biar jelas, orang yang membakar kelenteng dan membunuh orang apakah perempuan siluman ini? Cukup lama tautu kecil ini mengamati Lian Cheng Poh, akhirnya berkata dengan suara gemetar. Aku tidak berani mengatakan. Tak usah takut, ada aku di sini, katakan terus terang saja, bujuk Hang Le Moli. Raut muka dan dandanannya tidak sama, cuma, cuma, cuma apa? Cuma suara tawanya tadi mirip benar dengan bangsat perempuan itu. Lian Cheng Poh tertawa dingin, katanya, sebetulnya kau tidak perlu susah payah mencari saksi segala. Toh kau tidak bisa membuktikan perbuatanku atau bukan, kalau kau hendak memfitnah aku, cukup pakai mulutmu yang tajam saja. Tutup mulutmu Hardik Hang Le Moli. Tiba ia tuding hing ciaw dan mementak tanya, siapa dia? Kenapa bisa ikut dengan kau? Kau tidak usah peduli, jengek Lian Cheng Poh. Tiba salah seorang Dayang Hang Le Moli tampil ke depan, katanya lantang, aku tahu siapa orang ini, dia bernama Hing Chiao, tiga hari yang lalu dia membunuh beberapa busu kerajaan Kim, terus hendak lari ke negeri Song di selatan, kerajaan Kim menjebar maklumat dengan hadiah besar hendak membekuknya, Sio Chia, silakan kau lihat maklumat ini. Sejak Hing Chiao membunuh jaguan bayangkan keraton dan melarikan diri, pejabat setempat menggambar dirinya dan menyebar maklumat yang ditempel di dinam berbagai jalan penting, Hing Chiao sendiri belum tahu akan hal ini. Dayang Hang Le Moli kemarin kebetulan lewat kiseng dan mengambil selembar di antaranya. Berkata Dayang itu lebih lanjut, aku sudah menyelidiki dengan betul, orang ini adalah keturunan Sip Hun Kiam Hing Chiao, sekali tiada hubungan dengan golongan hitam. Hang Le Moli unjuk rasa heran, ujarnya, oh, putra tunggal Sip Hun Kiam Hing Chiao tiba tegak alisnya dan berkata menuding Hing Chiao, kalau kau putra Hing Chiao, kenapa tidak tahu diri, bikin malu nama leluhur saja? Seketika Hing Chiao naik pitam, serunya, kau, 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 apa katamu? Bagaimana aku kau katakan bikin malu nama leluhur? Sebetulnya ia hendak mencaci lebih kotor, namun ditatap dengan sorot metahang Le Moli, nyalinya jadi mengkeret. Kulihatkah seorang laki berjiwa satya, setia nusa dan bangsa, kenapa gaul sama Giyok bin Ya Uhu, apakah ini tidak bikin malu nama leluhurmu? Dayang itu cekikikan, cemohnya, ku kira dia kepincut paras cantik. Karena diolok Hing Chiao tidak tahan lagi, serunya, kau membual apa? Lian Cici terang bukan manusia seperti yang kau katakan, dia adalah perampok yang berjiwa leluhur. Adik Chiao, buat apa kau memelah diriku, tidak lebih dia mencari alasan untuk membunuhku saja. Tidak, teriak Hing Chiao, seumpama kita harus mati di tangannya, kita harus bikin terang siapa benar siapa salah. Sorot metahang Le Moli beralih kepada Hing Chiao, katanya dingin, oh, dari kera bicaramu ini, agaknya kau sudah tahu siapakah pelakunya, siapa dia? Benar, aku memang tahu, tapi aku tidak sudi mengatakan kau bunuh aku pun takkan ku katakan. Terhadap orang yang pantas dibunuh aku tidak akan memberi ampun, kalau tidak patut mati seujung rambutnya pun aku tidak akan mengusiknya, kau kira aku sembarangan membunuh orang? Tanpa kau katakan pun aku sudah dapat merabah siapa orang yang kau curigai? Melonjak jantung Hing Chiao, terdengar Hong Le Moli bertanya pula, menurut apa yang ku tahu, ayahmu Hing Tiong dengan Bok B.J.H.I. Chin Jong adalah sahabat karib, tentunya kau cukup tahu keadaan keluarga Chin bukan? Agaknya Hong Le Moli belum tahu bahwa Chin Jong adalah pamannya, namun pertanyaan ini sudah bikin Hing Chiao kaget bukan men, sahutnya tergagap, Chin Jong? Dia, dia, sudah mati. Aku tahu dia terbunuh oleh musuhnya, sekarang belum sempat aku mencari tahu sebab-musabab kematiannya. Aku cuma ingin tanya kau, dia punya berapa putri? Untuk apa kau tanya ini? Dia hanya punya seorang putri. Oh, urusan semakin ganjil, Gumam Hong Le Moli, Bing Chu, coba kau kisahkah pengalaman nona Chin belakangan ini, aku tidak suka bikin orang merasa penasaran. Bing Chu adalah nama Dayang yang menyamar jadi rampok coba membegat Chin Longer Hyuk dan paksa dia menggunakan Toh Kuting, bersama San San, Tai Mo dan Kian Yan berempat adalah Dayang pribadi yang selalu mengiringi Hang Le Moli dalam setiap perjalanan. Baru sekarang Chin Longer Hyuk tahu seluk-beluk persoalan belit ini, heran dan tak habis mengerti pula, katanya, ada kejadian itu siapakah dia, kenapa ada menyamar aku melakukan pembunuhan yang begitu kejam? Sekarang aku berani pastikan pembunuh kejam yang menyaru kau membakar Tian Ling Si itu, adalah pembunuh ayahmu pula. Sampai di sini tersirap darah Hing Chiao, sebab selama ini Hang Le Moli selalu menudulian Cheng Poh yang menjadi biang keladik kematian dan kebakaran Tian Ling Si, karena ini berulang kali Hing Chiao berdebat dengan Hang Le Moli, namun setelah jiwa sendiri tertolong oleh Hang Le Moli, karena taburan jarum beracun dan menyedot asap berbisa dari pelor kabut berjarum ganas Lian Cheng Poh, yang disambitkan kepada Hang Le Moli dalam usahanya melarikan diri setelah dikalahkan dalam pertempuran maka keyakinan ini semakin luntur, kini semakin goyah pula, mau tidak mau sekarang dia rada percaya, pikirnya. Semakin terang persoalan semakin aneh kejadiannya, ternyata bukan saja sebagai pembunuh para Hwasyotian Ling Si, Cheng Poh pun pembunuh pamanku pula? A.I. Kepada siapa aku harus percaya tengah ia minimang didengarnya Chin Long Gryok berteriak gugup, siapakah pembunuh kejam itu? Jangan kau terburu, nanti akan kau ketahui sendiri, batal ke Tian Ling Si, kau putar ke jalan lain, akhirnya dengan siapa kau bertemu di tengah jalan? Bertemu dengan seorang bintara kerajaan, dia hendak menangkap aku. Apa dia seorang bintara tanya Hang Lei Moli heran, agaknya hal ini di luar dugaannya. Ya, seorang bintara yang bergaman sebuah cambuk panjang, hebat sekali permainan cambuknya itu, sekali sabet tahu pedangku sudah digulung lepas dari cekalan, sekali lucut lagi aku kena dilukainya. Bintara itu adalah Pak Kiong Ou, teriak Hing Chiao kaget. Eh, dari mana kau tahu tanya Chin Long Gryok? Selanjutnya bagaimana tanya Hing Chiao dengan nafas? Memburu. Untung aku bertemu dengan seorang lihiap, dia gebah lari Pak Kiong Ou dan menolong aku lihiap itu adalah. Lihiyap itu adalah Lian Cheng Poh, tukas Hang Lei Moli, tebakanku kali ini pasti tepat, benar tidak? Oh, jadikah sudah tahu semua kejadian itu? Lian Lihiyap tentunya juga seorang temanmu. Biarku sambung pengalamanmu selanjutnya, coba boleh kau cocokkan satu sama lain. Lian Lihiyap tolong kau mengobati iu kamu sampai sembuh, perhatiannya amat besar terhadap kesehatanmu karena kau tak punya rumah, terpaksa menetap di pangkalannya. Malah dia sudah angkat saudara dengan aku, sambung Chin Long Gryok. Kerusi luman perempuan itu merangkul orang memang lihai, setelah San San Chin Long Gryok pelotot kepada San San, tanyanya kurang senang, apa katamu? Siapa siluman perempuan yang kau maksud? Jangan dibelokan ke arah lain, timbrung Hang Lei Moli, belakangan kau lantas ceritakan pengalaman hidupmu masa lalu kepada Lian Cicimu. Dia penolong jiwaku, tak perlu aku kelabui dia. Hang Lei Moli acungkan Toh Kutting, katanya, Toh Kutting milik keluarga Chin kalian sebenarnya tidak beracun, Lian Cicimu itu yang merendamnya di dalam racun. Ya, baru tadi pagi dia membubungi kadar racun di atas Toh Kutting itu. Kenapa dia berbuat demikian? Chin Long Gryok mengerling kepada Hing Chiao, mulutnya megap tak bisa bicara. Lian Cicimu yang suruh kau kemari? Chin Long Gryok merasakan persoalan rada ganjil, terpaksa dia manggut. Sebelumnya kau sudah tahu Hing Chiao akan kemari? Lian Cicimu suruh kau menyerangnya dengan paku beracun ini? Tidak seluruhnya. Lian Cicimu tidak jelaskan orang itu adalah Hing Chiao, dia pun tidak suruh aku menyerang dengan paku beracun ini. Katanya ada seseorang mengundangnya bertemu pada suatu tempat, orang ini amat, amat baik terhadapnya, namun dia merasa ragu dan sedidik curiga, kuatir terperangkap olehnya, maka disuruh aku kemari milihat. Situasi lebih dulu, dia pun mengatakan mungkin aku ada kenal orang ini, sekilas ya lirik Hing Chiao lalu meneruskan. Lian Cicimu kuatir aku di kota Kilam bertemu dengan musuh, maka dia suruh aku menggunakan senjata gelap yang dilumuri racun, tadi mendadakku lihat dia, dia, karena tak terkendali amarahku, maka ku sambit dia dengan paku berbisa, ai, untung aku tidak menyambitnya sungguh. Ih, Chiao kok kau, kenapakah kau? Promen muka Hing Chiao, pucat lesi, mendadak ia pukul doda sendiri sekerasnya, teriaknya, aku patut mampus, aku patut mampus. Aku pandang musuh besar sebagai cuan penolong. Lekas Hang Lai Moli tekan ke pelantangannya, katanya, nah, akhirnya kau sendiri sudah paham. Sebaliknya Chin Long Giyok masih keheranan, tanyanya hambar, Chiao ke, kau paham apa? Giyok muai, seru hing Chiao dengan suara gemetar, masa kau belum paham? Iian Cicimu itulah pembunuh ayahmu. Mendadak bergetar badan Chin Long Giyok, lama ia menjubelek, tanyanya dengan menarik nafas, apakah yang telah terjadi? Dari mana kau bisa tahu? Pengalamanku belakangan ini hampir mirip dengan kau, aku pun pernah ke Pergok Pak Kiong Oh, dihajar luka parah olehnya, ditolong juga oleh perempuan siluman itu, dia pun angkat saudara dengan aku. Hari ini dia undang aku untuk bertemu di sini, terang sedang mengatur tipu pinjam golok membunuh orang. Maka Hing Chiao bercerita pengalaman dirinya sebagai buronan yang melarikan diri di tengah jalan ke Pergok oleh Pak Sin Pian Pak Kiong Oh dan kena dilukai berat sampai terkapar di atas tanah. Untung pada saat gawat itu, seorang gadis remaja keluar menolongnya, gadis ini hanya bersenjata tali. Pinggangnya berhasil mengsebah lari Pak Kiong Oh yang kenamaan dengan ilmu cambuknya. Sejak itu selama beberapa bulan mereka kesana kemari berduaan sebagai kakak adik angkat yang lain jenis, sampai pertemuan mereka dengan Hang Le Moli di Tian Ling Si, di sana dirinya tertawan pula oleh Hang Le Moli dan akhirnya dibebaskan setelah lukanya sembuh sama sekali. Mendengar semua cerita itu, sungguh gegetun dan dendam pula hati Chin Long Giok, namun dijeri dan marah pula, katanya kertak gigi, ternyata ada manusia sekeji itu dalam dunia INL. Untung hari ini Liulia Hiap hadir di sini, kalau tidak mungkin sudah mampus kita masih kena diketahui olehnya. Untung pula timpukan Pak Kumu tidak mengenai Hing Chiao, kalau tidak, tiada saksi yang diajak mencocokkan kejadian ini satu sama lain. Merah muka Chin Long Giok, katanya sambil menyeka air mata, Chiao Ko, aku keliru menyalahkan kau, dapatkah kau maafkan aku? Tanpa sadar kedua orang saling genggam tangan pula, kata Hing Chiao, tidak akulah yang salah, aku dulu yang keliru menuduhmu. Tidak, kalian salah semua selahang Le Moli, siluman perempuan itulah yang harus disalahkan. Musliat pinjam golok membunuh orang yang dia rencanakan ini memang amat keji, kalau sampai terjadi, kau bunuh Hing Chiao atau Hing Chiao bunuh kau, sama saja memenuhi keinginan hatinya.